Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Senang sekali saya dapat menjumpai kita lagi pada pagi hari ini untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu mari kita berdoa Ya Bapak di surga terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari yang cerah ini kami dapat bertemu kembali dalam satu persekutuan yang indah di dalam Tuhan Sebentar kami akan mendengarkan firmanmu ya Bapak Berkatilah hati dan pikiran kami sehingga firman Tuhan boleh menjadi remah bagi kami Terima kasih Tuhan Yesus terpujilah nama Allah Bapak di dalam Kristus Yesus Tuhan kami Kekal selama-lamanya Amin Bapak Ibu Saudara Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Ephesus pasal 5 ayat 2 Demikian dikatakan oleh firman Tuhan Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah Demikian firman Tuhan Kita ingat satu perkataan firman Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara Saudara Yang dunia demikian Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidung yang kekal Itu firman yang sangat terkenal Bapak Ibu Saudara Saudara Karena dari pernyataan firman Tuhan itu kita mengetahui bahwa karena kasihnya Maka Tuhan Allah tidak ingin kita binasa Melainkan beroleh hidung yang kekal asal saja kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus Yesus Tuhan itu Mesias yang turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita manusia Ciptaan Allah yang sudah berusaha Karena melakukan pelenggaran memberontak kepada Tuhan Allah Begitu besar kasih Tuhan kepada kita manusia Kasih Tuhan Allah tanpa reserve Tanpa menuntut balas Tanpa pamrih Berbeda dengan kasih manusia Yang pamrih Yang menuntut balas Yang karena hawa nafsu Dan sebagainya Kasih Tuhan Allah Kasih agape Kasih Kristus Kepada umatnya Yang memberikan Anugrah Shola graja Anugrah secara cuma-cuma Kasih karunianya Diberikan secara cuma-cuma Untuk memberkati kita Itu sebabnya Di dalam firman Tuhan Pada hari ini kita diingatkan Hiduplah di dalam kasih Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kita Dan telah menyerahkan dirinya Kepada kita untuk menembus kita dari dosa kita Ini yang seringkali lupa Dalam kehidupan manusia Bapak ibu saudara-saudara yang sering dilupakan Manusia tidak lagi Mengutamakan kasih di dalam kehidupannya Kalau kita melihat sekarang Di mana-mana Gereja-gereja Pecah Atau terjadi perpecahan Karena satu dengan yang lain Berperang Lebih Ingin Didengarkan Egonya Ego manusia Yang membuat demikian Sehingga ketika Dia merasa Kehendaknya Tidak dituruti oleh temannya Maka Dia kemudian menjadi Tersinggung Apalagi seperti orang Batak ya Mudah sekali Tersinggung Harga diri Sehingga kemudian Menjadi Kebencian Terjadi pertentangan Ujungnya Gontok-gontokan Terjadilah perpecahan Di dalam Gereja Padahal Kalau kita ingat Gereja adalah Persekutuan orang Percaya Menjadi perpanjangan Tuhan Untuk menjadi berkat Di tengah-tengah dunia Tetapi karena Tidak ada kasih Di dalam Gereja Maka Terjadilah Perpecahan Di mana-mana Di gereja-gereja Di keluarga Juga demikian Kalau kita melihat Di zaman ini Ada orang tua Yang melaporkan Anaknya ke polisi Ada Anak yang melaporkan Orang tuanya Ke polisi Kasih Yang sudah Menjadi dingin Bukan tidak lagi Bukan Semakin dingin Tetapi Sudah Menjadi dingin Tidak ada lagi Kehangatan Di tengah-tengah Keluar Tidak ingat Tidak ingat Bahwa itu adalah Orang tuanya Yang melahirkannya Yang membesarkan Tidak lagi Orang tua Mengingat itu adalah Buah hatinya Yang harus selalu Diampuni Didoakan Anak Yang juga harus Berbakti kepada Orang tua Orang tua Yang harus mengasihi Dan menyayangi Anaknya Tidak lagi terlihat Hal itu Di tengah-tengah Kehidupan Pada Masa ini Bapak ibu Saudara-saudara Bahkan di kalangan Orang-orang percaya Di kalangan Orang Kristen Itu bisa terjadi Kasih yang sudah Menjadi dingin Bahkan Sekarang Apa-apa Diukur dengan Uang Bahkan Yang bersaudara Pemrih Harus ada Uang Baru jalan Lalu kemudian Kalau ada Keinginan Ada udang Di balik Kijau Atau di balik Batu Karena ada yang Mau diambil Makan Baru dia baik Tetapi Sesungguhnya Dia tidak memiliki Kasih dalam hatinya Untuk mau menolong Atau mau Berkawan Karena ada Sesuatu Bapak ibu Saudara-saudara Maka dia Mau Untuk membantu Demikian juga Kalau kita melihat Pada zaman Now Dimana-mana Orang Semakin Hidup Dengan Berkelompok-kelompok Karena Satu marga Karena Satu Perusahaan Karena Sapar Sahut Tahun Karena Satu Sosialita Sama-sama Sosialita Sama-sama Kepentingan Maka Baru bisa Salin Tolong-menolong Mau Mengenal Dengan Lebih dekat Tapi Tapi kalau Di luar Horongnya Dia menjadi Dingin Menjadi Cuek Menjadi Angku Menjadi Sombong Bahkan Untuk Tersenyum Dan Kemudian Mau Menyapapun Itu Sangat Sangat Berat Dilakukan Oleh Orang-orang Pada Jaman Now Saya Pernah Mengalami Satu Hal Ketika Ada yang Namanya Sosialita Ibu Ibu Yang Katakanlah Kayak Keadaan Ekonomi Yang Mapan Dengan Berpenampilan Yang Selalu Cik Atau Selalu Keren Katakanlah Dalam Bahasa Demikian Lalu Saya Datang Dengan Pakaian Yang Sederhana Menyapa Mereka Tetapi Dipandang Sebelah Mata Bahkan Seolah-olah Tidak Mendengar Sapaan Saya Padahal Jarangnya Begitu Dekat Dan Face To Face Aku Kesombongan Tidak Lagi Ada Kasih Di Tengah-tengah Keserakahan Kesombongan Manusia Bapak Ibu Saudara Saudara Kita Lupa Bahwa Kita Semua Adalah Manusia Yang Sama Sederajat Di Hadapan Tuhan Yang Sama-sama Manusia Berdosa Yang Sama-sama Memohon Pengampunan Dan Belas Kasihan Tuhan Untuk Mengampuni Kita Dengan Kasihnya Yang Begitu Besar Sehingga Kita Menjadi Layak Dan Diberkati Firman Tuhan Pada hari Ini Mengingatkan Kita Semua Kasih Tuhan Seharusnya Menyadarkan Kita Bahwa Kita Ini Bukan Siapa-siapa Bahwa Kita Begitu Kecil Sesungguhnya Bahwa Hidup 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 Ini Fana Yang Akan Berlalu Begitu Saja Sehingga Tidak Usah Menjadi Sombong Karena Materi Harta Jabatan Kekayaan Kepintaran Dan Lain Sebagainya Bahwa Hidup Di Dalam Kasih Yang Lebih Utama Karena Dengan Kasih Kita Perlihatkan Kepada Saudara-saudara Dan Sesama Kita Maka Itu Berarti Kita Sedang Mempermuliakan Tuhan Tidak Usah Memandang Rupa Tidak Ada Karena Sesuatu Yang Kita Harapkan Imbalannya Dan Bukan Karena Memandang Muka Bapak Ibu Saudara-saudara Tapi Karena Kita Ingat Tuhan Telah Mengampuni Kita Dengan Kasihnya Maka Kita Mampu Mengampuni Orang Lain Karena Kasih Tuhan Ada Pada Kita Karena Itu Bapak Ibu Saudara-saudara Yang Kasih Tuhan Yesus Hiduplah Dengan Penuh Kasih Kepada Sesama Manusia Hiduplah Dengan Kasih Tuhan Sehingga Damai Sejahtera Tuhan Turun Atas Kita Amin Kita Berdoa Bapak 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 Surga Terima Kasih Untuk Firman Tuhan Kami Diingatkan Bapak Kasih Tuhan Yang Begitu Besar Kepada Kami Yang Mengampuni Kami Dan Justru Memberkati Kami Kasih Itu Juga Yang Harus Kami Perlihatkan Kepada Sesama Kami Manusia Sama Seperti Firman Yang Mengatakan Kasih Tuhan Allah Dengan Segenap Hatimu Jiwamu Kekuat Dan Kasih Sesama Manusia Seperti Kau Kasih Diri Sini Karena Itu Bapak Terima Kasih Untuk Firman Biarlah Firman Menjadi Ya Dan Amin Dalam Kehidupan Kami Terpujilah Nama Allah Bapak Di Dalam Kristus Yesus Tuhan Kami Amin Tuhan 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 Terima kasih.